Halo teman semua, jumpa lagi dengan channel saya di Filemon Phone Kali ini, aku akan bagikan tutorial service handphone dengan mengganti baterai Redmi 4A Saksikan ya teman Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Jika sudah, mari kita lanjutkan tutorialnya Di tangan saya sudah ada Redmi 4A Nah di kali ini, kita akan membongkar Redmi 4A dan mengganti baterainya Terlebih dahulu, kita buka pembuka SIM-nya Nah setelah itu, kita bongkar casing belakangnya Seperti yang saya lakukan ini Jika teman-teman mengalami kesulitan untuk membuka casing belakang ini Teman-teman bisa menggunakan kartu yang sudah lama atau pick guitar Teman-teman bisa gunakan untuk membuka casing belakang ini Untuk pembukaan casing belakang ini tidak terlalu sulit Untuk pembukaan di kali ini Kita lihat ada beberapa baut Teman-teman bisa buka satu persatu baut yang ada itu Dan setelah membuka baut Teman-teman baru bisa untuk mengganti baterainya Kenapa harus dibuka bautnya Dikarenakan di belakang tutup baterai yang hitam itu Ada fleksibel baterai yang nanti akan kita buka Dan akan kita bongkar Atau kita ganti nantinya Oke teman-teman bisa tiru Saya membuka baut ini Nah teman-teman bisa buka pelan-pelan Sampai semuanya terbuka Teman-teman Bisa menarik pelan-pelan cover yang hitam itu Atau antena Nah bisa dilihat itu fleksibel baterai Kita buka Dan kita menggunakan Tartu lagi Untuk membuka Baterainya itu Nah seperti yang saya lakukan itu Teman-teman bisa coba untuk tiru Handphone ini sebenarnya Sudah dilakukan pergantian baterai Oleh teknisi sebelumnya Tapi Si user Complain Karena usernya berkata Baterai ini Tidak Awet Beberapa kali Main Langsung drop Nah Makanya ya Saya ambil kesimpulan Kemungkinan baterai yang diganti Bukanlah baterai yang terlalu Bagus Makanya kali ini kita Ganti Baterai ini dengan Baterai baru lagi Dan kita berikan LAM double tip Supaya Baterai baru ini Lebih melekat lagi Pada tempatnya Setelah kita lakukan Pengeleman double tip Penambahan Itu kita kasih tambahan double tip Setelah itu kita buka Plastik merah itu nantinya Dan setelah itu kita bisa pasang baterainya Untuk pemasangan baterai Redmi 4A Sangatlah mudah Bisa dikerjain di rumah Menghemat biaya Tidak perlu membayar teknisi Apalagi coba Teman-teman Sudah mendapatkan tutorial dari Filemon phone Seperti ini Kalau teman-teman punya Handphone Redmi 4A Teman-teman bisa coba Tidak Pergantian baterai Seperti ini Karena di dalam tutorial ini Saya memberikan detail Atau video ini Tidak saya potong Dan tidak saya percepat Jadi teman-teman Enak untuk menirunya Nah setelah kita pasang baterai Tinggal baut kembali aja Setelah baut Kita pasang cover belakang itu Yang warna Abu-abu itu Kita bisa pasang Dan beres teman-teman Nah Memang bisa melihat Betapa mudanya Mengganti baterai Maka dari itu Setelah ini Teman-teman Saya harap Bisa mencoba Siapa tahu Nanti bisa jadi teknisi Wah Kan keren itu Coba dibayangkan Dari coba-coba Bisa jadi penghasilan Hebat kan Oke biasanya Kalau misalnya Saya sehabis Mengganti apapun Atau menservice Handphone apapun Di tahap terakhir Pasti saya berikan Segel handphonenya Nah segel ini berguna Adalah Untuk tahu Si user ini Service handphone terakhir Sama kita tanggal berapa Dan handphone sudah siap Kita masukkan kembali Tempat simnya Oke kita Nyalakan handphonenya Sip ya teman-teman Nah selesai juga Penggantian baterai Redmi 4A Jangan lupa Like dan subscribe Semoga berguna Darima Darima Terima kasih.